Tiket perjalanan domestik di Indonesia pada hari besar dinilai mahal karena tingginya nilai tukar rupiah. Pemberlakuan tarif atas dan tarif bawah dilakukan dengan tujuan melindungi konsumen di Indonesia. Selamat datang di penerbangan metropedia. Dalam perjalanan kali ini kami ingin mengajak Anda cari tahu kenapa tiket pesawat di Indonesia itu seringkali mahal dibandingkan dengan tiket perjalanan internasional. Belum lagi kalau ada hari-hari besar atau libur harga tiket bisa terbang tinggi ke udara. Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa selama metropedia berlangsung ini mungkin Anda atau juga penumpang ada yang terganggu selama penerbangan. Saya kasih tahu pengumuman dulu ya pemirsa ya. Good evening passengers, this is your captain speaking. First I'd like to welcome everyone to metropedia flight 2102. We are currently cruising at an altitude of 33,000 feet at an airspeed of 400 miles per hour. While this metropedia is showing, please sit back, relax and enjoy the rest of the flight. Baik, kita lanjutkan ya pemirsa ya. Kementerian Perhubungan ini sempat menjelaskan alasan kenapa tiket penerbangan domestik ini lebih mahal. Jawabannya adalah karena di Indonesia ada ketentuan tarif batas atas dan tarif batas bawah. Jadi aturan ini wajib diikuti semua maskapai yang menjalani operasional untuk rute domestik. Sedangkan untuk tarif internasional tidak ada aturan batasannya, ini mengikuti mekanisme pasar yang ada. Kenapa ada aturan atas bawah? Ini karena bertujuan untuk melindungi konsumen Indonesia. Dengan adanya tarif batas atas alias harga tertinggi yang boleh dijual, penumpang ini akan terhindar dari harga yang terlalu mahal. Dan tarif batas bawah berguna untuk melindungi agar maskapai tidak ada perang tarif yang merugikan maskapai itu sendiri. Besaran tarifnya berapa yang diatur? Kita coba lihat ke keluar ya. Kita lihat keluar deh. Jadi tarif batas penerbangan domestik ada di keputusan Menteri Perhubungan nomor 142 tahun 2022 tentang biaya tambahan yang disebabkan adanya naik turun bahan bakar tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Tambahan biaya ini dikenakan ke penumpang dengan besaran kalau pesawat jenis jet paling tinggi 15 persen. Kemudian untuk jenis baling-baling 25 persen dari tarif batas atas sesuai dengan kelompok pelayanan masing-masing badan usaha angkutan udara. Sedangkan tarif batas atas bawah ditentukan 35 persen dari batas atas. Jadi kalau harga tiket domestik mahal, jangankan soal kita berpergian yang jadi kendala. Pariwisata pun jadi macet. Mending liburan ke luar negeri aja harga tiket lebih murah. Begitu ya, sudahlah tiket domestik mahal. Sampai bandara naik taksi dikenakan harga tembak. Taksi resmi dan taksi online gak boleh masuk. Mau pakai transportasi umum juga ribet. Nambah lagi biayanya itu. Maaf penumpang. Saya lupa ini. Belum mengaktifkan mode autopilot sebentar ya. Oke, kita lanjutkan deh ya. Jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi, Sandiaga Uno, ini sempat bilang, Bapak Irsa, bahwa salah satu penyebab melonjaknya harga tiket pesawat adalah nilai tukar rupiah yang tinggi. Jadinya berimbas pada harga suku cadang, kemudian juga harga perawatan armada, termasuk juga faktor muat penumpang atau juga load factor dan juga ketersediaan pesawat. Menurut Ketua Umum Inaka IGN, Ashkara Dana Diputra, biaya aftur ini bisa mendominasi sekitar 40% dari struktur biaya operasional maskapai. Sehingga perlu juga agar pemerintah ini ikut menurunkan harga aftur. Sehingga beban biaya operasional seperti listing pesawat, tadi ada maintenance ya, dengan adanya penambahan biaya yang kemudian, biaya-biaya ini juga dibebankan kepada penumpang. Makanya nggak heran, harga tiket jadi mahal atau naik turun. Fakta lainnya, Pemirsa, tiket mahal ini juga karena rute dan jumlah armada terbatas. Kalau pesawat banyak, rute gemuk, perhatiin deh, harganya bisa lebih murah. Nah, tapi pada saat ini menurut Menteri BUMN Erick Thohir, jumlah pesawat di tanah air ini masih minim. Nggak sebanding dengan jumlah warga Indonesia yang butuh transportasi udara. Jadi idealnya kita butuh 720 pesawat untuk memaksimalkan kebutuhan pelumpang. Kita saat ini baru punya 550 armada. Jadi butuh 170 pesawat tambahan. Jadi masih ada gap, sehingga harga tiket masih tinggi. Karena pesawat kita kurang berdampaklah ke hitung-hitungan tiket, termasuk harga logistik yang dikirim melalui moda transportasi udara. Bagaimana cara untuk menambahkan armada pesawat? Ini juga PR-nya. Karena tiap maskapai juga masih berjuang untuk memperbaiki kinerja perusahaan atau masih memulihkan diri pasca pandemi. Kita yakinkan dulu, Pemirsa, bahwa kelak kita punya banyak opsi untuk bisa terbang. Bisa terbang murah, tapi kualitas bukan kayak naik odong-odong. Begitu ya. Benar-benar mendapatkan pelayanan dan maksimal dan menjangkau banyak rute di tanah air. Sekian untuk Metropedia kali ini. Saya Agia Sipuan. Attendance, please prepare for landing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. belongs tomi tarima dari dari kata. Masih nasih ayat. Kata. Masih saya ambil. Blackisi. I Sipuan.